Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Bagi yang baru pertama kali normal di channel ini, perkenalkan saya Alex Pandang Saya bukan artis, bukan publik fikur, saya adalah orang biasa sama seperti kalian semua Hanya kebetulan saya tuh suka membaca dan sudah membaca banyak buku yang menurut saya Dari buku-buku itu saya bisa menyalurkan atau membagi hal-hal positif yang sekiranya berguna bagi kalian semua Saya menyadari bahwa di Indonesia ini orang itu sangat sedikit yang punya minat baca terhadap buku Jadi hal-hal yang saya dapatkan dari buku atau dari kehidupan saya Saya akan berusaha untuk membagikan kepada kalian semua Agar menjadi sebuah hal yang bermanfaat dalam kita menjalani kehidupan kita saat ini Bagi kalian yang tertarik, silahkan langsung subscribe Tetapi bagi kalian yang tidak tertarik, tidak apa-apa dan terima kasih sudah kebetulan normal di channel ini Nah, hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita perumpamaan yang dulu pernah diceritakan oleh ayah saya Nah, perumpamaan ini tuh sangat berkesan karena waktu saya masih anak-anak Bahkan ketika saya bertumbuh menjadi seorang remaja dan kemudian menjadi orang dewasa Baru saya menyadari betapa luar biasanya perumpamaan yang sangat unik ini Simak terus ya Jadi, perumpamaan ini sebenarnya adalah perumpamaan yang biasa Tergantung bagaimana kita merefleksikan cerita di dalam perumpamaan ini maksud saya Dari cara berpikir kita Jadi saya langsung saja ya Nah, ceritanya begini Di sebuah desa yang kecil, teramat jauh dari kota Hiduplah seorang petani garam Nah, petani garam ini bekerja sangat ulet dan sangat cerdas ya Jadi, ia melakukan eksperimen tiap kali memasak garam Nah, berkat kerja kerasnya Garam yang dihasilkan oleh si petani garam ini Menjadi salah satu garam yang sangat berkualitas dan enak rasanya Sehingga banyak yang ingin membelinya Nah, suatu ketika adalah seorang saudagar dari sebuah kota yang cukup besar Tertarik karena ia juga merupakan salah satu pembeli dari garam itu Singkat kata, si saudagar Akhirnya, ia pun juga ikut-ikutan ya Menjual garam di kota dan Karena memang garam itu sangat berkualitas Akhirnya, garam itu menjadi terkenal kemana-mana Ke seluruh kota, ke kota-kota lain ya Orang-orang banyak datang memesan kepada si saudagar ini guys Nah, si saudagar ini lama-lama akhirnya merasa bahwa Kayaknya, ia akan membuat satu garam sendiri Dengan logo dan nama yang merupakan milik dari si saudagar ini sendiri ya Yang tahu bahwa garam itu adalah milik si saudagar garam ini Bukan berasal dari si petani Nah, kemudian untuk mempermulus rencana bisnis Atau rencana dagang dari si saudagar garam ini Ia akhirnya membeli timbangan garam yang baru Yaitu timbangan garam digital Sehingga ia bisa mengukur dengan pas garam-garam yang ingin ia jual Dan setelah itu bisa ia bikin logo Dan itu akan membuat ia semakin meraup keuntungan yang besar Dari garam yang dibuat oleh si petani garam di desa Ia tidak ingin lagi si petani garam itu diketahui orang Ia ingin bahwa garam itu tuh hanya milik dia Dia yang menciptakannya Dan semua orang itu bisa datang ke dia dan membeli dari dia Jadi ia segera menyuruh karyawannya untuk segera menimbang garam-garam itu dalam satu bungkusan Satu kilo begitu ya Jadi dibikin satu kilo, satu kilo, satu kilo Sehingga nanti setelah itu ia akan membungkus bahwa garam satu kilo itu dengan label dan logo yang baru yang ia miliki Namun betapa terkejutnya si saudagar ini ketika anak buahnya melaporkan bahwa ternyata garam-garam yang diberikan oleh si petani garam itu dalam setiap bungkusan itu Tidak tepat satu kilo seperti yang mereka pikirkan selama ini Jadi si saudagar itu marah besar karena ia merasa bahwa ia telah ditipu mentah-mentah oleh si petani garam Lalu ia pun akhirnya cepat-cepat ingin menuju ke rumah si petani garam itu Dan menanyakan kenapa ia tega melakukan hal itu Tetapi ia tidak cukup puas disitu Ia bilang dalam hati wah ini orang tidak benar Saya harus segera menunjukkan kesalahannya Karena apa yang dilakukan petani garam ini menjual garam satu kantong ke dia itu tidak tepat satu kilo Dan ia akhirnya telah menjual ke orang-orang itu tidak tepat satu kilo Jadi si saudagar ini langsung cepat-cepat menyuruh anak buahnya untuk mencari wartawan sebanyak mungkin Dan mereka akan menuju ke rumah si petani itu untuk menunjukkan kesalahan dia Biar semua orang tahu bahwa si petani garam ini itu sudah berbuat curang kepada si saudagar ini Selama ini padahal ia tidak bersyukur ya Kalau garamnya itu sudah dijual oleh si saudagar ini ya Nah ia akhirnya segera cepat-cepat untuk menuju ke rumah si petani garam dengan amarah yang menggebu-gebu di dalam hatinya Jadi mereka langsung menuju ke rumah si petani dan si saudagar tentu saja sudah membawa wartawan untuk meliput Sehingga petani itu bisa dipermalungkan dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan selama ini Yaitu menipu si saudagar garam ini Sesampai di rumah si pedagang garam di desa itu si saudagar ini langsung marah-marah Ia berkata bahwa ia sangat tidak terima karena sudah dipermalukan Mengapa si petani garam itu selama ini menjual dia satu bungkus itu dengan perkiraan satu kilo Ternyata ketika sampai di rumah dia tidak genap satu kilo begitu ya Ia pun marah-marah dan langsung bertanya kepada si petani garam Kenapa dia melakukan hal itu dan kenapa ia tega ya memperlakukan itu kepada si saudagar Padahal si saudagar ini adalah satu-satunya pembeli yang sangat setia untuk membeli garam dia dari desa yang sangat terpencil ini Namun ternyata jawaban dari si petani ini itu sungguh luar biasa Lalu si petani garam bercerita dengan polosnya dan tanpa rasa bersalah bahwa memang selama ini ia tak punya timbangan Jadi karena si saudagar membeli garam kepada dia dengan harga yang sangat murah Ia akhirnya tak mampu untuk membeli timbangan Jadi untuk mengakali itu maka si petani garam pun menggunakan bekas kantung plastik gula sekilo yang pernah ia beli dari saudagar Untuk menerka berapa jumlah garam satu kilo Jadi garam itu akhirnya mengikuti bekas kantung gula yang dipakai atau yang dibeli si petani dari toko saudagar itu sendiri Nah si saudagar itu pun akhirnya terkejut Jadi memang selama ini ia sendiri yang telah melakukan kesalahan bukan si petani Suruh siapa ya dia tidak pernah menimbang dan begitu percaya saja Bahwa garam yang kelihatannya satu kilo dalam satu kantung plastik itu sudah tepat satu kilo Nah akhirnya kita tahu bahwa di akhir cerita si saudagar pun pulang dengan membawa aib sendiri atau malu sendiri Jadi selama ini ia pun tidak pernah menimbang dan akhirnya ia yang justru telah melakukan penipuan kepada banyak orang Karena ia telah menjual, ia yang menjual si petani garam ini hanya memasak dan menyuplai ke dia Sementara yang menjual itu adalah si saudagar Jadi akhirnya maksud dia untuk mempermalukan si petani garam itu tidak pernah terjadi Karena ia langsung menyadari bahwa yang salah itu adalah dia Ia yang tidak teliti dalam melihat atau berbisnis garam yang sudah ia ambil dari petani garam ini guys Nah apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari perumpamaan sederhana ini Saya kadang-kadang berpikir dalam kehidupan kita Kita mungkin sering sekali ya cepat sekali untuk ingin menyatakan kesalahan orang lain Apabila kita melihat bahwa ada seseorang yang melakukan sebuah kesalahan ya Tanpa kita sebenarnya bisa berefleksi ya Kalau mungkin ada kekeliruan, ada hal-hal yang mungkin tidak kita tahu dari sebuah peristiwa yang kita lihat Dan menurut persepsi kita adalah sebuah kesalahan Nah cerita sederhana ini waktu ayah saya menceritakan di masa lampau Karena saya masih anak-anak saya belum memahaminya Tetapi ketika saya bertumbuh dewasa, ketika saya juga mengalami banyak persoalan kehidupan Akhirnya saya melihat bahwa memang kecenderungan kita untuk cepat-cepat menyatakan kesalahan orang lain Apabila kita melihat bahwa itu adalah sebuah hal yang salah Itu menjadi sangat tinggi ya Namun dari cerita ini, saya berharap kita bisa mendapatkan sebuah refleksi kehidupan Bahwa semua hal yang terjadi di dalam kehidupan ini itu bukan hak kita untuk menghakimi Tetapi hak kita adalah menarik pembelajaran dari apa yang kita lihat Apa yang terjadi di sekitar kita Jadi apakah kita tidak boleh menyatakan kesalahan orang lain? Saya tidak mengatakan seperti itu Tetapi di sini saya lebih cenderung ya untuk berpikir bahwa Sebaiknya kita itu menyelidiki dulu Kita itu sabar Terus kita mencari jalan agar tidak cepat-cepat ya punya rasa untuk menunjukkan atau mempermalukan orang lain Jadi bijaksanalah dalam melihat setiap perkara Nah di tengah-tengah kehidupan kita saat ini itu banyak sekali hal seperti itu yang terjadi di sekeliling kita Nah semoga cerita ini bisa mengantarkan kita pada sebuah refleksi yang lebih positif Dalam menyikapi hal-hal terutama ketika kita melihat ada hal-hal di sekitar kita yang tidak benar Tidak baik menurut kita Tapi selidiki dulu sebelum kita guru-guru ingin menyatakan kesalahan orang lain Karena saya pun juga dulu seperti itu Tetapi seiring berjalannya waktu Akhirnya pelajaran kehidupan itu mengajarkan saya untuk lebih bersabar Lebih rileks Karena ketika kita tidak terlalu ambil pusing terhadap hal-hal seperti itu Justru kita dapat lebih bahagia ya kalau menurut saya Nah ada kebanyakan orang yang itu hidupnya itu hanya fokus untuk mencari kesalahan orang Mencari kelemahan orang Dan pada akhirnya mereka terjebak pada satu kondisi yang mereka tidak bahagia Karena terus-terusan mereka itu memberikan diri mereka itu jatuh atau terikat pada energi-energi buruk yang ada di sekitar kita Jadi ukuran yang kita pakai itu juga akan dipakai untuk menghakimi kita Dalam hal ini kita ketika ingin menyatakan kesalahan orang Itu kita harus mempertimbangkan segala sesuatu Jangan kita asal main tuduh Sebaiknya kita harus berpikir Kalau saya bertindak atau berkata seperti ini kira-kira apa yang akan terjadi kepada saya Nah dari perumpamaan sederhana ini saya berharap sesuatu yang positif dapat masuk ke dalam kehidupan kita Dan kita boleh berefleksi ya Masing-masing orang bebas berpendapat Bagi kalian yang masih bingung silahkan berkomentar di kolom deskripsi yang ada Juga share dan like jika video ini bisa membawa sebuah dampak yang positif bagi kalian semua Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, share, komen dan segera bunyikan lonceng notifikasi yang ada di akunmu Sehingga kamu bisa menempatkan informasi terbaru dari konten yang muncul di channel saya Terima kasih sudah menonton Thanks guys Bye guys